Jelang hari aktif kuliah, salah satu universitas di Kabupaten Jember, Jawa Timur menyiapkan prosedur pembelajaran tatap muka mengingat angka kasus ledakan COVID-19 yang makin meningkat kembali. Persiapan mulai dilakukan seperti pembuatan buku saku untuk pedoman saat proses perkulian berlangsung serta sterilisasi beberapa ruangan juga dilakukan. Salah satu universitas di Kabupaten Jember akan kembali aktif setelah libur semester ganjil. Pihak universitas perumuskan proses pembelajaran semester genap hari aktif agar tetap optimal, mengingat kasus penyebaran virus COVID-19 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Informasi terakhir yang didapat, di hari sebelumnya ditemukannya 39 kasus baru dan saat kasus COVID-19 kembali merilis penambahan sebanyak 95 kasus di hari berikutnya. Sementara itu, upaya mengantisipasi penularan di lingkungan kampus, pihak kampus melakukan persiapan matang menjelang hari aktif kembali dilakukan. Ada pempersiapan yang dilakukan, yakni kampus mengeluarkan pedoman buku saku yang didalamnya meliputi proses kegiatan perkulian berlangsung, di mana perumusan pedoman buku saku mengacu sesuai dengan edaran pemerintah. Sementara prosedur yang akan dilakukan menjelang hari aktif perkulian, seperti pembelajaran tetap muka dilakukan oleh 50% mahasiswa. Jadi, untuk pertemuan tetap muka di Universitas Jember, kami sudah membuat aturan itu dengan surat edaran itu tentang pedoman penyelenggaraan pembelajaran tetap muka semester genap tahun akademik 2021-2022. Nah, akhirnya ini untuk mempermudah penggunaan atau isi dari surat edaran itu. Kemudian, kami juga mengeluarkan buku saku pembelajaran tetap muka. Buku saku pembelajaran tetap muka ini dasarnya adalah surat edaran ini. Nah, kemudian isinya apa saja? Isinya ini adalah pedoman untuk kuliah tetap muka di Universitas Jember. Adanya rencana buku saku yang dirancang dapat berubah sewaktu-waktu, sebab prediksi kasus COVID-19 tidak menentu. Kasus COVID-19 di Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta lebih sempat mencapai puncaknya pada pertengahan tahun lalu, di mana total ada sebanyak 16.316 kasus dengan 1.457 kasus pasien diantaranya meninggal dunia.